Intro Rahasia menghasilkan panen anggur yang cepat dan segar tidak hanya bergantung pada perawatan yang baik, tetapi juga dimulai dari pemilihan bibit berkualitas. Bagi para petani anggur yang berpengalaman, bibit yang unggul merupakan fondasi penting untuk memastikan tanaman anggur mampu berbuah cepat dan lebat. Kualitas bibit ini menentukan seberapa baik tanaman dapat beradaptasi dengan lingkungan dan seberapa besar hasil panen yang diperoleh. Di Eropa, khususnya di negara-negara penghasil anggur terkenal seperti Italia, salah satu metode yang digunakan untuk mempercepat proses panen adalah dengan memperoleh bibit dari petani bibit bersertifikat. Petani ini menggunakan teknik pembudidayaan modern seperti stek cangkok untuk memastikan bahwa bibit yang dihasilkan memiliki daya tahan yang kuat, serta mampu tumbuh dengan optimal dalam berbagai kondisi iklim. Metode stek cangkok yang digunakan secara luas di Italia memungkinkan tanaman anggur untuk menghasilkan buah dalam waktu yang lebih singkat, tanpa mengorbankan kualitas buah. Dengan memilih bibit dari sumber yang terpercaya, para petani di sana mampu menjaga produktivitas ladang mereka, memastikan pasokan anggur berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun internasional. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak Anda untuk melihat tahapan pembuatan bibit anggur berkualitas yang cepat berbuah dan berbuah lebat. Dalam video ini, kita akan membahas proses budidaya bibit tanaman anggur menggunakan metode stek cangkok berakar. Metode ini banyak digunakan oleh petani anggur untuk mendapatkan bibit unggul dan produktif. Tahapan pertama adalah pemanenan batang bawah. Dalam metode stek ini, batang bawah atau rootstock dipilih karena memiliki daya tahan yang kuat terhadap kondisi lingkungan yang keras. Batang bawah dipotong dari tanaman anggur induk dengan hati-hati, agar tidak merusak sistem akarnya. Proses ini penting untuk memastikan kita memulai dengan bahan yang sehat. Setelah batang bawah dipanen, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembersihan ranting dan tunas pada batang bawah. Di sini, ranting dan tunas yang tidak diperlukan dihilangkan dari batang bawah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan batang yang kita tanam nanti dapat berfokus pada pertumbuhan akar dan tunas baru. Berikutnya, pekerja akan memotong batang bawah sesuai ukuran. Batang bawah biasanya dipotong sepanjang 30 hingga 40 cm. Ukuran ini dianggap ideal untuk menyimbangkan kekuatan akar dan pertumbuhan tunas. Pekerja berikutnya akan mengambil batang yang sudah dipotong sesuai ukuran, untuk dikelompokkan berdasarkan kaliber atau ukuran diameternya. Dalam budidaya anggur, batang bawah biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori. Batang dengan diameter antara 10 hingga 12 mm. Dan batang yang lebih kecil dengan diameter 6,5 hingga 9 mm. Ukuran ini akan menentukan jenis tanaman anggur yang paling cocok untuk dicangpok. Kehapan berikutnya setelah batang dikelompokkan, batang ini akan dimasukkan ke cairan desinfeksi. Langkah ini penting untuk mencegah infeksi jamur atau bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan. Disinfeksi biasanya menggunakan larutan fungisida ringan yang aman bagi tanaman, seperti larutan tembaga sulfat atau hidrogen peroksida yang diencerkan. Sementara itu, pekerja di bagian lain akan memotong batang atas tanaman anggur. Batang atas atau yang disebut dengan sains diambil dari tanaman anggur yang memiliki kualitas buah unggul. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan batang atas tetap segar dan tidak terluka. Selanjutnya, batang atas yang sudah dipotong kecil-kecil akan didesinfeksi juga menggunakan cairan yang sama dengan batang bawah. Desinfeksi pada batang atas memastikan tidak ada pantogen yang terbawa dari tanaman induk yang bisa mengganggu proses penyambungan. Setelah batang bawah dan batang atas sudah didesinfeksi, proses ini berlanjut ke proses penempelan atau penyambungan. Penyambungan ini dilakukan dengan teknik yang presisi agar aliran nutrisi antara batang bawah dan batang atas berjalan lancar, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Untuk itu, pekerja akan memotong batang atas dan batang bawah dengan mesin presisi dan menyambungkannya. Berikutnya, pekerja akan membawa batang yang sudah disambungkan ini ke proses selanjutnya, yaitu pelapisan parafin pada batang cangkok. Parafin ini digunakan untuk menutupi area sambungan antara batang atas dan batang bawah dengan tujuan melindungi sambungan dari kelembaban berlebih dan infeksi. Parafin juga membantu menjaga suhu di sitar sambungan tetap stabil. Setelah itu, kita masuk ke tahap persiapan pemaksaan. Pada tahapan ini, persiapan pemaksaan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan akar dan tunas baru sebelum stek anggur dipindahkan ke rumah kaca. Setelah proses okulasi selesai dan batang cangkok telah diberi lapisan parafin untuk menedungi sambungan, pekerja biasanya menggunakan serbu gergaji sebagai media tambahan. Serbu gergaji berfungsi sebagai penyimpanan kelembaban yang baik dan memberikan kondisi ideal bagi stek untuk memulai pertumbuhan akar. Pertama-tama, batang cangkok yang telah dipersiapkan ditempatkan secara berdiri dengan bagian bawah batang bersentuhan dengan tanah atau media tanah. Serbu gergaji kemudian ditaburkan di sekililing pangkal batang dan juga pada bagian atas sambungan batang, tempat batang atas dan bawah bertemu. Penggunaan serbu gergaji di kedua area ini memiliki dua fungsi penting, menjaga kelembaban dan mengatur suhu di sekitar batang, sehingga membuat lingkungan tetap stabil dan kondusif bagi pertumbuhan akar baru. Langkah selanjutnya adalah penyiraman air pada seluruh area batang dan serbu gergaji. Air yang digunakan membantu meningkatkan kelembaban secara merata dan mengaktifkan proses pemaksaan. Akhirnya, bak berisi batang stek tanaman anggur ini akan ditempatkan di dalam rumah kaca dengan suhu dan kelembaban yang terkontrol, biasanya sekitar 25 hingga 28 derajat celcius, untuk merangsang pertumbuhan akar. Stek batang ini biasanya berada dalam kondisi ini selama 3 hingga 4 minggu. Setelah waktu ini berlalu dan tunas mulai berkembang dengan baik, stek akan dipindahkan untuk berlanjut ke proses selanjutnya, di mana batang stek cangkok ini akan dibersihkan. Stek dibersihkan dari kotoran atau jamur yang mungkin terbentuk selama proses pemaksaan. Pembersihan ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tunas yang baru muncul. Setelah dibersihkan, stek batang ini akan dicelupkan pada lapisan lilin parafin untuk waxing praimplantasi. Sebelum stek ditanam, lapisan tipis lilin diaplikasikan pada stek untuk mencegah kekeringan. Lilin yang digunakan bisa berupa lilin alami atau lilin parafin yang mampu menjaga kelembaban stek saat ditanam. Akhirnya, setelah proses panjang, batang stek cangkok ini siap dibesarkan lebih lanjut pada ladang budidaya. Pertama, traktor akan membuat bedengan tanah dan mengaplikasikan plastik mulsa pada bedengan tanah tersebut. Film mulsa berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi pertumbuhan gulma. Sementara itu, sistem subirigasi atau bedengan memastikan tanaman mendapatkan cukup air tanpa menyebabkan genangan air di sekitar akar. Setelah ladang siap, pekerja dengan segera akan melakukan penanaman stek okulasi pada plastik mulsa. Stek yang sudah diokulasi dan dilindungi dengan parafin ditanam ke tanah yang subur dan lembab. Setelah beberapa waktu pertumbuhan, dilakukan tahap pemangkasan. Pemangkasan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru yang lebih kuat dan mempercepat proses pertumbuhan. Sementara itu, untuk melindungi tanaman dari serangan hama, pesticida organik yang ramah lingkungan diaplikasikan pada tanaman secara berkala. Setelah tanaman mencapai tahap tertentu, pekerja akan menurunkan traktor pencabut. Biasanya pencabutan ini dilakukan setelah stek cangkok ditanam di ladang selama 6 hingga 12 bulan. Selama periode ini, stek cangkok akan berkembang membentuk akar yang kuat dan tunas baru, hingga siap untuk dipindahkan atau dijual. Waktu ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan varietas anggur, tetapi umumnya mencakup satu siklus pertumbuhan penuh. Berikutnya, di gudang, bibit anggur ini akan disortir. Stek-stek yang sudah dicabut kemudian disortir berdasarkan kualitasnya, sehingga hanya stek berkualitas tinggi yang akan dijual atau ditanam kembali oleh para petani anggur di Eropa. Selanjutnya, parafin kembali diaplikasikan untuk melindungi stek saat proses penanaman berikutnya, khususnya dari kehilangan air. Dan sebelum bibit anggur ini disimpan dan dikemas, bibit ini akan didesinfeksi untuk memastikan stek bebas dari hama atau penyakit sebelum disimpan. Terakhir, stek disimpan dalam kondisi dingin di lemari es. Penyimpanan ini biasanya dilakukan pada suhu sekitar 1 hingga 4 derajat Celcius, untuk menjaga agar stek tetap segar dan siap digunakan kapan saja. Stek yang sudah disiapkan dikemas dengan rapi dan siap untuk dijual ke petani atau pembudidaya lainnya. Beginilah cara penyediaan bibit anggur berkualitas dan cepat berbuah di Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!